Goho Chong Leong jilid 14. Hanya sekalipun ada itu semua hal-hal yang menyenangkan hati, hatinya Kiao Leong tetap tidak puas dan tidak tenang. Hatinya berada jauh di gurun pasir. Ia tidak gembira akan dengarkan engkimnya pasang ngomong, apapula untuk dengarkan segala nasihat. Ia pun tidak puas terhadap kedua Anciepio-nya, yang setiap kali-setiap kali tanya ia perihal Susie, tentang lihat Litoan, atau mengajaki ia menyulam. Sebaliknya di situ ada seekor kucing, yang menarik sangat perhatiannya. Binatang ini, yang kecil dan mungil. Ada berbulu putih mulus, kecuali di batang hidungnya, ada satu titik hitam. Katanya itu ada kucing yang baukonya bawa dari Pak Hia. Karena nampaknya ia ketarik, kucing itu lantas dihadiahkan kepadanya, hingga ia jadi sangat girang. Orang di situ panggil kucing itu dengan nama Soat Tiong Songhwe, yang berarti di dalam salju mengantar arang. Bulu putih diartikan salju, titik bulu hitam diartikan arang. Tapi Kiyo-Liong sendiri namai binatang itu dengan ringkas Soat Hau, yang berarti harimau salju, sering ia empu binatang ini seraya panggil-panggil namanya Soat Hau berulang-ulang, malah kadang-kadang dengan keliru menjadi Siaw Hau. Masih saja, selagi berada sendirian, Kiyo-Liong suka melepas air mata. Di dalam gedung ini, Nona Giyok setiap hari dandan dengan mewah dan mentereng, tetapi tiap kali ia melihat kaca, ia tahu yang tubuhnya ada terlebih kurus daripada biasanya. Di dalam tromel hiasnya, Kiyo-Liong ada simpan empat jilid buku, dua antaranya adalah salinan kitab ilmu silat, yang ia curi baka dan liat dari kitab aslinya kepunyaan Khao Inggan, gurunya. Karena kecerdikannya, ia bisa bikin kunci palsu, hingga ia bisa curi kitab itu dan pulangkan lagi dengan rapi sebagaimana asalnya, sampai sang guru kena dikelabui. Guru itu menyangka muridnya berkepandayan seperti apa yang ia ajari, tidak tahunya, murid ini ada mendapati kepandayan jauh lebih tinggi. Adalah setelah pertempuran dengan penyamun, baru Khao Inggan curiga dan mengerti perihal kegagahan muridnya itu. Dua bulan lamanya Kiyo-Liong pakai tempo, untuk menyalin semua. Ia pakai buku yang kecil, supaya gampang disimpan dan dibawa-bawa. Selama beberapa tahun, ia baka terus kitab itu, ia yakinkan dan melatih diri sendiri, ia berkeras hati. Kalau dua kitab yang kecil ada salinan, dua yang lain ada kitab yang tulen, yang ia ambil setelah ia gunakan tipu membakar kamar tidurnya si guru. Ia lakukan ini karena terpaksa, sebab ia telah dapat kenyataan guru itu ada punya sifat lemah dan pendiriannya cupat, sedang di lain pihak. Heng Lianyo datang justru untuk mendapati kitab itu, maka ia segera mendahului. Ia sirik kalau kitab itu jatuh ke tangannya sinyonya guru. Biasanya, bila ada ketikannya Kiyo-Liong terus baka dan baka pula itu empat kitab, tetapi di sini, karena kedua emjianya seperti gerambengi ia, jangan kata baka, buka tromolnya saja, ia tidak berani. Selamanya si Yuyang yang simpan tromol itu, sebenarnya tidak begitu penting untuk ia membaca, karena ia sudah apal di luar kepala, tapi ia anggap perlu baka dan baka pula itu, untuk memahamkan lebih jauh. Karena ia tidak bisa buka itu tromol, dalam hal dandanan mewah, ia kalah dari kedua emjianya itu. Mereka ini setiap hari tukar gelang dan cincin dan lain-lain, agaknya mereka hendak membanggai. Sikap bangga itu, Kiyo-Liong tidak ambil peduli. Ia masih melatih diri, ialah di saat kedua emjianya tidur, dengan diam-diam ia suka pergi keluar kamar, akan bersilat, akan loncat turun dan naik di atas genteng. Ia berlaku jardik dan hati-hati, meskipun itu ada gedung dan terjaga baik oleh orang-orang Rwander, dari siapa ia selalu singkirkan diri. Satu kali Kiyo-Liong pernah memikir mencuri kuda akan susul dan cari siyao-hao, pikiran ini ia batalkan kapan ia merasa bahwa berat untuk ia meninggalkan ibunya. Oleh karena ini, ia mesti bisa bawa diri, akan tungkuli hatinya yang terus berada dalam kesangsian. Sesudah tinggal satu bulan lebih di ILE, lantas datang saatnya Sweet Taijin mesti berangkat, akan menjabat tugasnya, dari itu, Giyok Tai-Tai dan puterinya pun harus kembali ke Cieboat. Apa mau, itu waktu justru ada di musim ketiga, hawa udara sangat panas, hawa itu sangat mengganggu perjalanan. Kiyo-Liong Mas Gul bukan main apabila ia dengar keberangkatan mesti ditunda, ia terpaksa mesti tungkuli diri pula, akan berlaku sabar. Pada suatu hari, dengan sekonyong-konyong, Nona Giyok terima kunjungan dari KHO Suniyok, dengan Nyonya Guru ini ada pakai-pakaian berkabung. Sebab katanya, pada bulan yang sudah, KHO Longciu telah menutup metu di kota Cieboat. Kabar ini, atau lebih benar kematiannya KHO Ingan, ada satu pukulan hebat bagi Kiyo-Liong, sampai di depan lain orang, ia lantas menangis. Orang menyangka yang ia ingat kebaikannya si guru, hingga ia jadi begitu berduka, padahal ia ada punya sebab lain untuk kesedihannya itu. Sejak datangnya Heng Lyok Niyo, Kiyo-Liong mesti tunda latihan silatnya setiap malam. Terhadap ini Nyonya Guru, ia mesti berlaku hati-hati, meski juga itu waktu Nyonya Guru ini dapat kamar di tempatnya bujang-bujang dan selama berkabung, ia ini tidak bisa sembarang waktu bertemu satu pada lain. Atau andaikan mereka bertemu, mereka tidak merdeka akan pasang ngomong seperti biasanya. Pada sualu tengah malam, Kiyo-Liong tersadar karena ia dengar suara apa-apa di pintu, apabila ia pasang meta, ia lihat satu orang masuk dengan berindap-indap dan orang itu lantas merangkak masuk ke kolong pembaringan. Tidak tempo lagi, ia ulur tangannya, akan menangkap kondi orang itu, setelah mana dengan perlahan ia kata. Lekas pergi keluar, tunggu aku di sana. Orang itu agaknya tersenyum mewah, tetapi ia terus merangkak keluar, buat berlalu, seperti caranya tadi ia nelusup masuk. Dengan hati-hati, Kiyo-Liong turun dari pembaringannya, akan keluar juga. Di dalam kamar itu ada tidur Giyok Cheng dan Giyok Un, di sebelah luar ada satu bujang dan satu budak perempuan, tetapi mereka ini semua tidak tahu bahwa ada orang datang dan masuk ke dalam kamar, bahwa dua orang telah keluar dari kamar itu. Sesampainya di luar, Pegan Holie menunggui sambil mendekam, begitu ia tampak si nona keluar, ia loncat bangun dengan tiba-tiba, akan terus cekal nona itu. Ia pun tertawa dingin. Kau jangan khawatir, aku tidak bermaksud kurang baik, ia kata, dengan perlahan. Sebelum hendak hembuskan napasnya yang penghabisan, gurumu bilang bahwa kedua kitab ada padamu dan karena itu, ia perintah aku datang kemari untuk minta itu dari kau. Sekarang kau serahkan kitab itu padaku, lantas habis perkara, jika tidak. Baru Heng Lian Yeo berkata sampai di situ, ia rasakan tangannya si nona bergerak dan jerijanya hendak menotok iga kirinya, maka berbareng dengan kaget, ia egos tubuhnya, tangannya dipakai menangkis. Tetapi karena anggap telah sampai waktunya, tangan kirinya segera dipakai balas menyerang. Di luar dugaannya serangannya itu dapat ditangkis, selagi ia tidak menyangka, kakinya si nona bergerak, hingga tahu-tahu ia rubuh mendeprok sambil tubuhnya perdengarkan suara terbanting. Ia jadi sangat gusar, karena ia jatuh duduk, ia segera loncat bangun. Kiao Leong unjuk kesehatannya, ia maju seraya kirim pula dupakannya, mengarah dada. Sekali ini pegang holia telah siap dan berlaku jeli, ia kelit ke samping dan terus loncat naik ke atas genteng, selagi kakinya sampai digenteng, tangannya menjemput selembar genteng, maksudnya adalah menimpasi nona. Tidak tahunya, selagi tubuhnya berdiri lempang, tahu-tahu ia rasai sakit pada batok kepalanya bagian belakang, sampai ia tak tahan akan tidak menjerit. Inilah sebab sebatang panah kecil sudah sambar ia dan nancap di kepalanya itu. Gesit laksana seekor rasai, Kiao Leong loncat naik ke genteng untuk menyusul. Dengan menahan sakit, Heng Leok Nimar mencoba akan tidak lari terus, waktu si nona sampai, ia menyambut dengan totokan, guna totok nona itu. Apa mau, karena kegesitannya yang luar biasa, si nona tahu-tahu sudah berhadapan dan totokannya itu dapat dipunahkan, ialah tangannya ditangkis, ditangkap, terus diputar, berbareng dengan mana, lagi-lagi kaki dikasih bekerja. Lagi sekali, nyonya guru itu rubuh di atas genteng. Sekali ini Kiao Leong tidak mengasih ketika, ia maju akan duduki tubuh lawan itu, kedua tangannya itu orangnya ringkus, hingga pegang holia tidak mampu bergerak lagi, percuma dia itu coba kerahkan tenaganya. Aku nanti berteriak, aku nanti menjerit mengancam nyonya guru ini. Taruh kata aku kena tertawan, buat kau itu tak ada untungnya. Kiao Leong tersenyum dingin. Aku tidak takut, sahut si nona, sekalipun dengan suara perlahan. Buat aku, paling banyak adalah yang orang ketahui bahwa aku mengerti ilmu silat. Tetapi kau, kau, adalah satu penjahat besar yang termashur. Aku memang sudah lama ketahui siapa adanya kau, maka asal aku mau bekuk kau dan bongkar rahasiamu, gampang sekali jiwamu akan melayang. Tubuhnya Heng Leong ni mau bergerak-gerak, rupanya ia ada sangat gelusar dan mendongkol. Lepaskan aku, aku nanti angkat kaki, kata ia kemudian dengan perlahan. Baru sekarang ia mau menyerah dan mohon belas kasihan. Sekarang ini aku pun tak kehendaki lagi kedua kitab itu. Aku pun tidak bisa berikan buku itu kepada kau. Kiao Leong memberitahu dengan pasti. Sekarang barulah kau insyaf bahwa kepandaianku ada terlebih liahai daripada kebisaannya Khao Inggan, lebih tinggi berlipat ratus kali. Percuma kau coba melawan aku, itu akan sia-sia belaka. Dan kemana saja kau pergi, aku juga bisa uber dan bekuk padamu. Sekarang ini, kau mesti tunduk padaku, apa juga yang aku perintahkan, kau mesti turut, sedikit juga kau tak boleh membantah. Percaya, aku pun tidak nanti perlakukan jelek pada kau, malah perlahan-lahan, aku nanti berikan pelajaran padamu, menurut bunyinya kitab itu. Sekarang jawab, kau suka terima baik perjanjian ini atau tidak? Lekas. Dengan tiba-tiba, Pekgan Holiya jadi berduka, hingga ia menangis. Baik, aku berjanji, aku berjanji, ia menyaut. Aku memang tidak punya tempat di mana aku bisa pernahkan diri. Aku mengaku bahwa semua kelakuanku dahulu ada tersesat. Si Ocia, jikalau kau suka tolong aku, mengapa aku pun tidak suka hidup dengan damai dan aman? Hanya, semasa mau mati, gurumu pesan akan aku lekas sinkirkan diri, katanya kau kejam, kau tidak bakal mengasih hati kepadaku. Tanda petik. Kio Leong tersenyum tawar. Suhu tidak kenal sifatku, ia jawab. Bagaimana aku akan perlakukan kau, di belakang hari kau akan buktikan sendiri. Lantas ia lepaskan cekalannya, ia berbangkit, buat mendahului loncat turun ke bawah. Ia masuk terus ke kamarnya, akan tidur. Besok paginya, Gio Ceng kata pada saudara misannya, Tadi tengah malam aku dengar suara genteng berbunyi, saking takut, aku selimutkan kepalaku. Aku khawatirkan gangguan penjahat. Mulanya Kio Leong unjuk ke rupa heran, tetapi kemudian ia tertawa, penjahat datang mengganggu. Itulah tak bisa jadi ia kata, sambil goyang kepala. Di mana ada penjahat yang bernyali begitu besar berani datang menyatroni kemari? Di itu hari juga KHO Sun Yeo mendapat sakit, dengan kain putih, ia belebat kepalanya, katanya ia sakit kepala. Kapan Kio Leong dikabarkan sakitnya Nyonya Guru itu, ia datang menengoki. Suhu sudah menutup mata, Sun Yeo baik jangan berduka lebih jauh, ia menghibur. Tentu disebabkan perjalanan yang jauh, kau jadi dapat sakit kepala. Baik-baik saja Sun Yeo beristirahat di sini. Sebagaimana aku perlakukan suhu, demikian juga akan aku rawat ke kau. Atas itu hiburan, KHO Sun Yeo melainkan bisa mengucap terima kasih. Mereka pun memang sedang bermain sandiwara. Kio Leong girang karena ia telah berhasil menakluk kisi rasa metu biru itu. Ia tadinya hendak cari alasan, akan suruh Nyonya ini pergi meninggalkan ia, buat bawa suratnya, akan cari Los Yau Hau. Guna anjurkan pemuda itu bertetap hati mencari pangkat, tetapi karena ia belum percaya habis Nyonya ini, ia batalkan itu niatan. Ia khawatir, kalau si Nyonya berbalik pikir, suratnya itu bisa dipakai sebagai senjata untuk memerasya. Dan itulah berbahaya bagi kedudukannya sebegitu lama rahasianya belum dibeber di muka ayah dan ibunya. Karena ini, Nona Giyok tak berdaya akan cari tahu halnya Puan Tian In, sedang juga ia menyesal yang ia telah kurang ketetapan hati akan segera dengar keterangannya Khao Long Chiu, hingga itu guru keburu menutup meta. Dengan meninggalnya si guru, tertutuplah riwayat atau hal ihwalnya si Yau Hau U dan saudara-saudaranya. Kapan sedang berduka, pikirannya Khao Long melayang ke gurun pasir, matanya seperti bayangkan pemandangan di lautan darat itu, hingga ia lalu teringat pada nyanyian dunia suram-guram, menurunkan bencana, hingga kita bersaudara, mesti tercerai-berai. Itu adalah lagu yang menyedihkan, yang bikin ia pun turut bersedih. Apa ia punya keadaan juga tidak menyedihkan, sebagai keadaannya Los Yau Hau, yang malang nasibnya? Dalam keadaan sebagai itu, Khao Long lewatkan dua atau tiga bulan, musim panas telah pergi, musim rontok telah datang. Justru itu, Giyok Tai Jin telah kembali dari kota Raja. Di Ile, buat beberapa hari, ayah ini singgah untuk bikin berbagai-bagai kunjungan, setelah itu, ia tetapkan tanggal untuk berangkat pulang ke tempat jabatannya. Dan itu adalah suatu harian musim rontok yang terang dan indah. Rombongan sekarang menjadi jauh terlebih besar daripada rombongannya Giyok Tai Tai karena sekarang kereta dan barang-barang tergabung dengan kereta-kereta dan barang-barangnya Giyok Tai Jin sendiri, yang pun ada bawah sejumlah pengiring. Kereta saja ada empat puluh buah, kuda seratus ekor lebih, punggawa lima puluh dan serdadu seratus lebih. Giyok Tai Jin duduk atas keretanya sendiri, tetapi kadang-kadang, selagi gembira, ia naik atas kudanya, hingga ia jalan sebagai kepala iring-iringan. Sikapnya ada keren. Kiyo Leong duduk di dalam kereta dengan siuh yang selaku teman, di tangannya ini budak ada tromol hiasnya, yang isinya berharga besar. Kucing putihnya yang mungil pun dipangku oleh budaknya itu. Sekali ini, umpamanya ada datang taufan, orang pun tak usah khawatir nanti ada penyamun yang datang menyerbu, dan Kiyo Leong juga niscaya sukar cari jalan akan minggat pula. Ia sekarang ada sebagai seekor burung yang terkurung dalam kurungannya. Setelah berjalan tiga hari dari Ilee, rombongan ini mulai masuk di daerah padang rumput, hanya sekarang, sekalian rumput sudah salin rupa, dari hijau menjadi kuning dan kering. Semua punggawa dan serdadu berjalan dengan bersemangat. Di antara alingan jendela kereta, Kiyo Leong dapat dengar pembicaraan di antara mereka itu, jangan khawatir, umpama jalan malam, kita tidak usah takut lagi. Sekali ini kita bukan bikin perjalanan seperti di waktu pergi dahulu, sebab sekarang di padang pasir sudah tidak ada lagi kawanan penyamun. Poan Tianen dan Laskarnya semua telah habis dibasmi oleh tentara negeri. Tanda petik. Kiyo Leong terperanjat mendengar romongan itu, ia kaget berbareng berduka, kekhawatirannya ada besar sekali. Apa benar si Yauhau telah binasa? Pantas aku tidak dengar suatu apa tentang ia atau dari ianya. Ia mati dengan tak ketemu suhu Kaha O Longchiu, dengan juga tak ketemu sama aku. Oh, benar-benar ia bernasib sangat buruk. Tanda petik. Nona ini mesti bersedih di dalam hati. Pada siapa ia bisa buka rahasia? Dari siapa ia mampu mendapati hiburan? Selewatnya padang rumput, orang sampai di padang pasir. Sekarang Kiyo Leong bayangkan bagaimana duluan ia berada berduaan sama Los Yauhau, akan beber hati masing-masing. Dan sekarang, di mana tulang-tulangnya pemuda itu menggeletak belarakan? Diam-diam, ia tepas air matanya. Siuh yang lihat nonanya menangis. Eh, Siuh Chia, kau kenapa tanya budak ini? Apa kau teringat akan kejadian duluan? Jangan takut, Siuh Chia, sekarang ada taijin yang melindungi kita, umpama ada datang taufan, poantian intak nanti berani datang menyerbu pula. Ia tertawa, lalu ia menambahkan, baik Siuh Chia mpoh soat HOU. Ia tak ingin aku yang mpoh, ia menyakar. Ia ingin Siuh Chia yang mpoh padanya. Dan budak ini, yang tak tahu urusan, angsurkan kucing itu pada pangkuan nonanya. Maksudnya untuk hiburisi nona, tetapi ia tidak tahu. Justru karena itu, air matanya nona itu turun semakinan deras, air matu itu jatuh menetes kepada soat HOU. Rombongan sekarang telah sampai di tengah-tengah lautan pasir, tindakan kaki kuda terdengar berat, roda-roda kereta lambat menggelimbingnya, dan semua orang tidak ada yang bercakapan atau kasih dengar suara lainnya, semua nampaknya sungguh-sungguh. Gio Kio Leong terus bersedih, ia sendiri tak tahu dari mana datangnya air matanya, yang begitu banyak. Selagi ia sangat berduka itu, tiba-tiba ia dengar suara nyanyian, begitu nyaring tetapi demikian mengharukan hati. Ia tidak usah memasang kuping akan dengar suara yang tedas. Dunia suram-guram, menurunkan bencana. Hingga kita bersaudara, mesti tercerai-berai. Tanda petik. Tidak terhingga kagetnya nona Gio, sampai ia tergugu. Tapi, hampir berbareng dengan itu, ia pun berkhawatir bukan main. Karena segera terdengar suara berisik, dari bergeraknya barisan serdadu pengiring. Nyata ia dengar teriakan. Kawanan penyamun. Itu si kumis gompio. Dia tentu poan tianian. Teriakan itu lantas disusul dengan suara penuh kegusaran dari Giyok Taijin. Lepaskan panah berseru ini pembesar agung. Dan ini perintah disusul sama suara melesatnya anak-anak panah, berbareng dan saling susul. Hatinya Kiyo Liong goncang, air matanya turun pula semakin deras. Ia tekan dadanya. Si Ui yang ketakutan, mukanya pucat. Ia tempel tubuhnya pada tubuh nonanya. Dalam suasana rusuh dan genting itu, suara nyanyian yang menyaring dan berpengaruh terdengar pula. Titik. Ayah terbinasa, ibu racuni dirinya. Sampai kita hidup mengandal sanak beraya. Kita berempat, dunia ketawi semua. Hanya kita sendiri, tak saling mengenalnya. Suara melesatnya, atau menyambarnya anak-anak panah, jadi semakin seru, kereta-kereta diberhentikan dengan tiba-tiba. Dalam berisik itu, Kiyo Liong dengar pula suara ayahnya. Kejar. Bunuh padanya. Sebelum penyamun tertawan, jangan kau kembali. Di antara suara gandewa terdengar juga berisiknya kaki kuda berlari-lari, dan di antara itu ada terselip pula suara nyanyian. Titik. Hao adalah aku, Pak adikku punya nama. Tetapi masih ada Eng dan Hong, perempuan dua. Tanda petik. Nyanyian itu kadang-kadang terdengar, kadang-kadang terputus, rupanya si penyanyi perdengarkan suaranya sambil beda kudanya lari, karena sebentar kemudian, suara itu terdengar semakin jauh dan semakin jauh, akan akhirnya lenyap. Kiyo Liong tolak tubuhnya Siuhiang, ia lepaskan kucingnya, ia merayap ke depan, akan keluar, hingga ia berdiri di muka kereta, jauh ke depan, ia memandang dengan matanya yang tajam. Maka itu ia bisa saksikan tiga atau empat puluh serdadu, dengan siap golok dan panah, sedang laratkan kuda mereka, mengejar ke arah utara. Jauh di jurusan utara itu, dengan samar-samar, ada tertampak beberapa penunggang kuda, yang kabur di sebelah depannya tentara negeri, setiap kali-setiap kali mereka itu putar tubuh ke belakang, akan lepaskan panah. Mereka. Tapi sampai mereka lenyap di antara tumpukan pasir laksana tanjakan, tetap Kiyo Liong tidak lihat rupanya Los Yau H.O.U. Semua kereta, yang telah berhenti dengan berkumpul, ada terkurung oleh sisa berisan, yang berjumlah lebih besar daripada mereka yang pergi mengejar penyamun. Semua punggawa dan serdadu ini siap dengan senjata mereka, guna melindungi, untuk menangkis serangan. Giyok Taijin, dengan pedang di tangan, duduk atas kudanya bulu merah yang tinggi dan besar. Kejar. Kejar begitu ia masih berseru-seru dengan titahnya, rupanya karena ia saking gusar dan penasaran. Di antara sampokannya seng angin kelihatan kumis dan jenggotnya yang bergerak-gerak. Karena kerusuhan sudah sirap, Kiyo Liong lekas-lekas kembali ke dalam kereta, tetapi hatinya masih memukul, saking berkhawatir dan berduka. Ia ada bingung dan menyesal, hingga ia gigit-gigit giginya. Kembali air matanya turun ras. Ia menangis dengan tak menerbitkan suara. Siu Hyang masih ketakutan, ia meringkuk sebagai penggiling. Tapi di pojokan, soat HOU tidur nyenyak. Di empat penjuru, keadaan sekarang ada sangat sunyi, kesunyian di antara keseraman. Hanya kemudian, perlahan dengan perlahan, mulai terdengar suara orang, malah kemudian lagi, beberapa bujang dan budak perempuan telah datang ke keretanya si Nona, tenda siapa mereka singkap. Jangan takut, Siu Chia, mereka menghibur. Penyamun telah dapat diusir oleh pasukan tentara kita. Aku tidak terlalu takut, sahut Kiyo Leong, ia goyang kepala sambil susut air matanya. Bagaimana dengan Tai Tai? Tai Tai tidak kaget seberapa, sahut satu bujang. Siu Hyang lantas tolongin Onanya pakai sepatu, kemudian dengan dibantu oleh beberapa bujangnya, Kiyo Leong turun dari kereta, akan pergi tengok ibunya, yang berada di sebelah depan. Ia menghibur ibunya itu. Aku tidak apa-apa, berkata si ibu. Aku lebih girang buat mendapat tahu yang kau pun tidak kurang suatu apa. Penyamun datang dalam jumlah tidak besar, cuma berempat atau berlima. Apakah kau tidak dengar si penyamun bernyanyi? Tidak, ibu, sahut si anak, yang goyang kepalanya. Nah, kembalilah kau ke keretamu, akan beristirahat. Seng ibu kata kemudian. Sebentar juga si penyamun akan. Dapat terbekuk. Poantianin itu ada sangat besar nyalinya, entah ia ada orang macam apa. Tanda petik. Aku dapat lihat padanya, kata satu bujang perempuan. Ia panjang kumis jenggotnya, panjang juga rambutnya, mirip dengan iblis saja. Ia menunggang seekor kuda bulu hitam, ialah yang bernyanyi. Tanda petik. Kiao liong berduka sampai ia rasakan kakinya lemas, hingga budak-budak lekas pegangi ia, ajak ia kembali ke keretanya. Ia ada sangat berkhawatir. Bagaimana kalau sebentar losiao hao u digusur kemari, batang lehernya ditabas di depan kereta, darahnya menyiram gurun pasir ini. Bagaimana rasa hatiku? Tanda petik. Tiba-tiba, kesunyian terganggu oleh berisiknya kuda, dari barisan serdadu yang kembali habis mengejar berandal. Di antara itu segera terdengar suara seram dari Giyok Taijin, kau masih ada muka akan kembali? Tidak ada satu penjahat juga yang dapat dibekuk? Dasar tolol, kantong nasi. Mendengar itu, hatinya Kiauliong menjadi lega. Sekarang ia ketahui yang losiao hao u telah terlolos. Maka itu, ia kagumi kegagahannya itu anak muda, yang pun cerdik dan licin. Hanya, mengingat sebaliknya, ia menjadi masgul. Sudah setengah tahun kita berpisah, siapa tahu kau masih tetap berada di sini, menjadi berandal. Pikir ia. Kemana semangatmu? Dengan kau masih jadi penyemun, kira bagaimana aku bisa ketemu pula padamu? Oleh karena ini, kembali air matanya keluar. Sebentar kemudian, kereta-kereta mulai berangkat pula. Giyok Taijin masih murka, maka juga ia masih mengutuk ketika ia berikan titahnya akan lanjutkan perjalanan. Siuh yang terus menghibur nonanya, hingga Kiao Leong bisa juga berhenti menangis. Hanya ia tetap berduka dan masgul. Ia ingin sekali dapati seekor kuda, akan berdal itu mencari siiao hao, guna ia sendiri tegur pemuda itu untuk tanya, kenapa semangatnya demikian lemah. Kereta-kereta dikasih jalan keras, apabila padang pasir telah dapat dilintasi, mereka singgah di suatu perhentian di mana mereka lewati seng malam. Besoknya pagi, perjalanan dilanjutkan dengan ta'aya lagi. Dan berselang beberapa hari, akhirnya tibalah mereka di Cieboat. Semua orang segera turun dari kereta, akan masuk ke gedung. Setelah selang berbulan-bulan, sesudah apa yang terjadi semua, masuk ke dalam gedungnya ini, Kiao Leong seperti merasa asing. Sejak Tai Tai dan Syo Chia pergi, di sini tak terjadi apa juga, kata bujang-bujang yang menunggu rumah. Cuma Khao Suya dan Sunya pulang, Suya sakit dan kemudian menutup mata. Di dalam kamar Syo Chia setiap kali-setiap kali ada terdengar suara apa-apa, kita takut setan, kita jadi tak berani masuk ke kamar Syo Chia itu. Tanda petik. Berhenti giyok Tai Tai membentak. Jangan ngaco lebih jauh. Di tengah jalan Syo Chia mendapat kaget, di sini kau lantas ngaco belo, bicara begini macam. Pergi. Beberapa budak itu kaget dan berkhawatir, lekas-lekas mereka undurkan diri. Jangan percaya mereka itu, Tai Tai lalu kalah pada putrinya. Jikalau kau tidak ingin tidur di kamarmu, kau boleh pindah ke kamarku. Tanda petik. Aku tidak takut, ibu, sahut si nona, yang geleng kepala. Aku ingin tidur di kamarku, asal ada KHO Sunio yang setiap malam temani aku. Untuk sesaat, giyok Tai Tai ada bersangsi, tetapi ia segera ingat bahwa KHO Sunio sudah berusia tinggi, kelakuannya baik, dan berhubung dengan baru kematian suaminya dia harus dikasihani. Kalau anakku suka padanya, apa halangannya bila ia menjadi kawan anakku? Ia toh boleh menjadi kawan dan pelayan dengan berbareng? Ia sudah ada umur, ia tentu dapat diandali melebih budak-budak. Oleh karena memikir demikian, Tai Tai luluskan permohonan anaknya. Maka itu, mulai itu malam, KHO Sunio jadi tidur dalam satu kamar sama nona Kiao Leong. Kiao Leong ada pepat pikiran, tetapi mendapat kawan KHO Sunio, ia tak jadi kesepian. Kalau malam, tentu ia pasang ngomong sama itu nyonya guru, siapa mempunyai banyak bahan pembicaraan. Heng Leong Nima bercerita bahwa ia merantau sejak umur 20 tahun, berselang 30 tahun, ia telah dengar banyak dan mengalami banyak juga, semua ada hal-hal yang sulit dan luar biasa. Ia menutur dengan Carrie yang bersemangat. Tentu saja ia umpatkan semua kejahatannya. Ia lukiskan gunung-gunung yang tinggi, sungai-sungai yang besar, perihal penjahat-penjahat dan orang-orang budiman. Ia juga tak rahasiakan hal perhubungannya dengan KHO Long Chiu, sampai mereka aniaya ahiap, si jago gagu, hingga jago itu terbinasa, hingga di akhirnya, KHO Long Chiu yang licin sudah pedayakan ia dengan bawa kabur dua kitab berharga itu. Setelah dengar itu semua, Kia Oliong jadi peroleh banyak pendengaran. Ia menjadi heran dan tertarik, hingga buat sementara itu, lenyap kedukaannya. Juga Pegan Ho Lie bisa tinggal tenang bersama-sama nona giok ini. Ia sudah ada umur, ia insyaf segala kejahatannya, bahwa ia telah mendapati banyak musuh, diantaranya musuh-musuh di kalangan pembesar negeri, terutama kepala-kepala polisi. Ia tahu benar, di mana-mana orang carinya, hingga ia perlu dapat tempat sembunyi yang aman. Sekarang ia telah mendapati itu tempat, ia bisa makan dan pakai cukup, ia bisa tidur enak, maka, apalagi yang ia hendak cari? Dari itu, tinggal sama-sama si nona, ia rajin menjahit. Ia memangnya tidak punya pekerjaan dan tak diberikan tugas apa juga di itu gedung. Ia pun senang. Yang semua orang panggil ia KHO Sunio, hanya, meski demikian, ia terus berhati-hati menjaga diri, ia khawatir nanti ada orang kenali ia sebagai Pegan Ho Lie, hingga ia bisa disatroni dan ditangkap. Teristimewa aku mesti jaga diri terhadap Kang Lam H.O., yang sewaktu-waktu bisa datang untuk membalas sakit hati suhengnya Ah Hiap, demikian ia pikir. Kalau jago Kang Lam ini datang, aku mesti loloskan diri. Tapi kalau Kang Lam H.O. datang dan aku kabur, aku harus bawa Kiao Liong bersama aku. Si nona bisa menjadi andalanku. Tanda petik. Inilah sebabnya kenapa Heng Lyok Niyo suka bicara tentang kejadian-kejadian di kalangan Kang Ngau dan ia sengaja bercerita secara menarik hati, untuk memancing nona itu, untuk bikin tergerak hati orang. Terhadap si nona, ia berlaku sangat hormat dan telaten, apa yang diperintahnya ia segera lakukan, belum pernah ia membantah. Kiao Liong sendirinya ada punya lain pikiran. Sembari menilik keras Nyonya Guru itu, di lain pihak ia mencoba akan dapati simpati yang sungguh-sungguh. Ia mengharap bantuannya ini Nyonya Guru, untuk ia bisa pergi ke gulun pasir, guna mencari los Yau Hau, atau sedikitnya Nyonya ini bisa dipakai sebagai juru pengantar surat kepada Puan Tianin. Toh, sementara itu, ia belum bisa serahkan kepercayaannya pada Nyonya Guru ini, ia belum mau buka rahasia hatinya terhadap si Yau Hau. Seng waktu lewat terus, lagi beberapa bulan, telah berselang. Sekarang orang berada di musim dingin. Di luar kota, pepohonan pada kering dan rontok daunnya, hingga kawanan beburonan sukar mendapat tempat sembunyi itu ada waktunya orang berburu. Maka itu, justru wilayahnya ada aman dan di kantor ada banyak tempo senggang. Hampir setiap hari Giyok Taijin ajak pengiring pergi memburu binatang alas. Kalau ia keluar, ia ada merupakan serombongan orang yang keren sikapnya, sebab sedikitnya ia ajak 20 lebih penggawa dan serdadu dan mereka ini semua lengkap membawa burung dan anjing, panah dan senapan. Setiap kembali dari perburuan, ia bawa pulang banyak oleh-oleh, rase, kelinci dan rusa. Ada kalanya, selagi gembira, Giyok Taijin ajak juga puterinya turut, bersenang-senang dirimba belukar, dan setiap kali ikut, Kiao Leong tentu ajak Siu Hyang dan Khao Sunyu. Ia ketarik dengan pemburuan, tetapi belum pernah satu kali juga ia turut geraki tangannya, akan memanah atau menembak. Toh sekarang ia telah pandai benar menggunai tin cucian, ialah itu panah kecil mungil pemberian dari Los Yau H.O.U. Dengan pakai ini, ia tak usah menggunai lagi panah lainnya atau senapan untuk memburu rase dan lain-lain. Di depan ayahnya, ia tak mau pertontonkan buguenya, sebaliknya, ia unjuk lemah lembutan dan yali kecil. Giyok Taijin menyangka bahwa puterinya, belum pandai benar menunggang kuda, ia benar-benar tidak tahu bahwa puteri itu sebenarnya ada sebagai seekor naga, Leong, yang binal. Ia pun sama sekali tak pernah menduga bahwa Khao Sunyu ada satu bertina liar, yang banyak sekali kejahatannya. Titik. Pada suatu hari Giyo Leong ikut pula ayahnya memburu, sekali ini kedukaannya muncul pula dengan tiba-tiba. Itulah disebabkan hatinya sangat tergoncang kapan ia saksikan burung-burung dan anjing ayahnya bergerak dengan merdeka dan gesit, yang satu terbang melayang-layang, terputar-putar, yang lain lari serabutan ke sana dan ke sini, sedangnya, yang ada punyakan kepandayan, tidak berani coba kepandayanya itu. Karena ini, ia pun segera teringat. Pada itu orang yang berada jauh di gurun pasir, itu pemuda cakap dan gagah, yang peruntungannya buruk. Entah ia ada di mana sekarang dan bagaimana care hidupnya. Tanda petik. Kalau langit tadinya ada terang-benderang, lain waktunya, Seng Salju seperti bergumpal dan tertahan di tengah udara. Seharusnya, dalam keadaan seperti itu, di waktu hari sudah bukan siang lagi, rombongan pemburu ini sudah mesti berangkat pulang, tetapi apa mau, Giyok Taijin belum merasa puas dengan bebolahannya, yang masih sedikit. Ia penasaran. Pergilah kau pulang lebih dahulu, kata ayah ini pada putrinya, siapa ia anggap sebaliknya kurang baik akan pulang sampai sore atau malam. Aku akan pulang belakangan. Tanda petik. Kiyo Liyong menurut. Giyok Taijin perintah dua pengiring akan antar atau jaga putrinya itu. Kiyo Liyong ada menunggang kuda yang dahulu ia dapat hadiah dari si Nona Kozak, maka melainkan ia sendiri yang ketahui lelakonnya kenapa ia sampai mendapati kuda ini. Ini ada binatang yang setiap waktu membuatnya bisa bayangkan lelakonnya itu, yang menjadi kenang-kenangan. Untuk pergi berburu, Kiyo Liyong ada pakai kopiah kulit binatang Tiao, di bagian luar, tubuhnya terkerbong mantel, sepatu sulamnya duduk atas injakan kaki kuningan. Pada tangannya yang kanan, tertutup sarung bulu Tiao ada tercekal cambuk kulit, dan tangan yang lainnya, memegang les. K.H.O. Sun Yeo dan Siu Hyang duduk atas sebuah kereta keledai. Apa Siu Chia tidak mau duduk kereta tanya Siu Hyang? Mari hangati tangan, perapiannya sudah sedia. Tanda petik. Atau, baik Siu Chia duduk kereta, dan kasih aku yang coba belajar naik kuda kata K.H.O. Sun Yeo. Tapi si Nona goyang kepala, sambil tersenyum. Aku tidak suka duduk kereta ia jawab. Mereka berjalan terus. Dari dua pengiring, satu jalan di depan, satunya pula di belakang, K.H.O. Leong kasih kudanya jalan di samping kereta. Dua-dua keledai dan kuda telah keluarkan hawa putih dari mulut mereka, saking dinginnya. Langit ada mendung, salju sudah mulai turun. Selagi mendekati pintu kota, K.H.O. Sun Yeo muncul di antara tenda kereta. Itu di sana ada kuburannya gurumu, ia berkata, seraya menunjuk ke arah selatan. Lihat itu tugu batu di depan kuburan. Tugu itu ada buatannya Tuan Tan Bunan dari Gemui, dan ia bikin itu atas permintaannya gurumu sebelum ia menutup meta. Baru saja bulan yang sudah tugu itu selesai dan terus dipasang. Tentang tugu itu, K.H.O. Leong memang sudah tahu, cuma ia belum pernah lihat, ia ingin saksikan, ketikanya tidak ada. Maka kebetulan sekali, sekarang K.H.O. Sun Yeo peringatkan ia. Tahan ia lantas berkata, Kau tunggu sebentar, aku mau tengok dahulu kuburannya Su Hu. Aku akan lekas kembali. Segera ia larikan kudanya, ke selatan. Sebentar saja, ia sudah sampai di muka kuburannya K.H.O. Ingan alias K.H.O. Long Chiu. Ia loncat turun dari kudanya, ia sampai di tugu itu. Pada bongpai ia baka. Kuburan dari K.H.O. Sian Seng Nengan dari Suikang. Lekas-lekas K.H.O. Leong baka tulisan pada tugu. Di situ ada pujian buat K.H.O. Long Chiu, yang dinyatakan ada pandai bergaul dan gemar berbuat kebaikan, maka sayang, ia meninggal di Chieboat, dengan belum merasa puas hidupnya, karena urusannya Y.H.O. Sia O.H.O. masih belum selesai. Baru K.H.O. Leong membaca sampai di situ, salju sudah turun deras sekali dan cuaca pun semakin gelap, hingga ia terperanjat. Ia tak dapat kesempatan membaca terus, huruf-huruf ukiran masih panjang. Ia ingin kerik sebaris kata-kata, yang berbunyi, ada si Nona keluarga Hau, ia menyesal tak punya golok atau pedang, maka dengan penasaran, ia naik atas kudanya dan kembali pada rombongannya, buat terus pulang. Sekalipun sudah berada di dalam kamarnya, Nona G.H.O. tidak bisa lantas lampiaskan penasorannya. Dari bunyinya tugu, terang K.H.O. Long Chiu tidak kenal baik sifatnya dan rupanya guru itu pandang ia mirip dengan K.H.L.O. Nio, bahwa ia disangka di belakang hari akan telat segala perbuatannya P.G.N.H.O. Lie. Sungguh keliru ia pikir. Apa suhu menduga begini padaku karena aku curi baka dan salin dua kitabnya? Apa ia benci aku karena aku curi dua kitabnya itu dengan akal melepas api, hingga sampai pada dekat ajalnya, ia masih mencoba akan melampiaskan dengan perantaraannya tugu itu. Ia benar cepat pikiran. Kemudian ia ingat Loh Siaw H.O.U. Suhu menulis dengan pakai S.H.I.O. Terang Loh Siaw H.O.U. ada orang S.H.I.O. Ia pikir lebih jauh. Mengapa suhu tidak mau memberi penjelasan padaku? Inilah aneh. Bagaimana duduknya itu budi dan dendaman? Mengapa bunyinya syair ada begitu samar? Apa maksud sebenarnya? Pantas suhu menjadi satu kutub buku. Ia telah belajar surat beberapa puluh tahun, ia yakin silat beberapa puluh tahun juga toh ia tak mampu memangku pangkat yang berarti, ia tidak bisa menjadi satu hiap kek. Malah satu pegan holie, ia tidak mampu bikin tunduk. Terhadap K.H.O. Suniyo, K.H.O. Liyong tidak mau beberapa yang ia pikir itu. Ia simpan ke mendongkolannya, karena gurunya pandang tak metu kepadanya. Apa S.H.I.O. tidak bakal bunyinya surat dalam tugutannya pegan holie selagi mereka berada berduaan, suaranya perlahan sekali. Sudah, aku sudah bakal, sahut si nona. Itu ada syair karangan suhu sendiri dan di situ ia puji kepandainya yang tinggi. Si rasa metu biru perlihatkan romen mendongkol. Kutub buku itu cuma pandai mengarang syair dan mempedayakan orang ia kata dengan sengit. Coba. Dahulu ia tidak pedayakan dari aku itu dua jilid buku sekarang aku pasti tidak menjadi begini. Tanda petik. K.H.O. Liyong tersenyum, ia awasi hitungnya guru. Taruh kata kedua buku ada padamu, kau tak akan mampu yakinkan itu, ia bilang. Gambar ada jelas dan bunyinya surat pun terang, tetapi, walaupun demikian, siapa tak membaca dengan mengerti bunyinya dengan benar serta punya keyakinan, ia sukar dapat memahamkan itu untuk ia melatih sendiri. Sekarang baik Sunio jangan pikirkan pula tentang itu dua kitab. Kau harus tahu yang kau telah berusia tinggi, hingga umpama kata kau diajarkan, kau masih tak akan bisa pelajarkan itu. Sunio baik turut aku dengan hati tenang. Sunio harus ketahui, asal. Aku terus lindungi kau, kau tidak usah takuti apa juga. Sebentar aku hendak pergi untuk sedikit waktu saja. Tanda petik. Heng Lianyo merasa heran. Kemana Syo Chia hendak pergi? Ia tanya. Aku hendak pergi ke kuburan Suhau, buat hapuskan beberapa garis kata-kata dalam tugu, Kiao Lianyo memberitahu. Syo Chia toh bisa lakukan besok atau lusa, kenapa mesti malam-malam ini juga tanya pula nyonya guru itu. Kau harus melewati tembok kota. Tanda petik. Baru satu tembok kota, dua lapis pun tak ada halangannya bagi aku kata nona itu dengan sengit. Kata-kata itu ada mencaci aku, aku mesti singkirkan, kalau tidak, aku tidak senang hati. Pun di situ ada garis-garis yang memaki Sunio sendiri. Dia pun maki aku kaho Sunio kata dengan sengit. Bagaimana ia makinya? Berhari-hari ia sakit, aku yang rawati. Sedang aku bukannya istrinya yang sejati. Dan dia bukan suamiku yang sebenarnya. Dia maki kau kokok beluk dan dia caci aku. Rase Kiao Lianyo memberitahu. Biar, aku nanti belah tugunya itu berseru sinyonya dengan gusar. Ia segera hendak berlalu. Nona Giyok tahanyonya tua itu. Apa gunanya akan membelah tuguh itu? Ia kata. Ini kali kau membelah, besok tanbunan mendirikan lagi. Berdua mereka ada bersahabat sangat kekal. Lakinya, dalam tuguh itu, melainkan dua garis yang mencaci kita, yang lainnya tak ada sangkut pautnya. Kalau sebentar aku singkirkan itu dua garis saja, orang tentu tidak memperhatikannya. Pegan holie kena dibujuk. Sekarang kau sediakan aku alat-alat untuk menyingkirkan huruf-huruf itu, kemudian kata si Nona. Kau mesti tunggu kamar dengan hati-hati. Heng Lio Kni Mar menurut, ia lantas pergi bersiap. Kiao Liong tunggu sampai sudah tengah malam, ia perintah sinyonya guru pergi keluar, akan lihat salju sudah berhenti turun atau belum. Pegan holie keluar akan sebentar kemudian balik pula. Salju sedang turun secara besar-besaran, maka baik. Si Ocia jangan pergi ini malam, ia melaporkan. Kita kaum Kangou ada punya pepatah. Jalan di waktu gelap gulita, tak di waktu terang bulan. Jalan di waktu hujan, tidak di waktu turun salju. Meskipun orang ada bertubuh sangat enteng, di atas salju ia mesti meninggalkan bekas-bekas telapakan kaki. Kiao Liong tertawa mendengar keterangan ini. Aku tidak suka dengar romongan kau ini ia kata. Buat aku, semakin salju besar, semakin aku gembira. Dan lantas ia dandan. Ia pakai baju dan celana putih, pedangnya diselipkan di punggungnya, kepalanya pun ia bungkus dengan pelangi putih. Sebagai baju luar, yang sepan, ia pakai baju dari kulit raseh. Hingga ia jadi serba putih mirip dengan soat HOU. Setelah bawa alat-alat yang perlu, ia nyeplos keluar dari kamarnya, yang pintunya dipentang sedikit oleh si raseh mata biru. Dia ini hanya tampak berkelebatnya satu sinar putih, lantas sinona lenyap. Dari pemandangan matanya, hingga diam-diam ia menjadi kagum. Pada saat itu, seluruh kota Cieboa terbenam dalam kesunyian dan gelap petang, apa yang kelihatan putih melulu seng salju, yang melulahan di sana-sini, yang masih saja sedang melayang-layang turun. Angin tidak ada. Di jalanan atau ganggang tidak ada suatu apa juga yang bergerak-gerak. Tembok kota ada terjaga keras, tetapi serdadu-serdadu penjaga tak bisa rintangi Gio Kio Leong, yang tubuhnya terlihat pun tidak. Sebentar saja, Kio Leong sudah berada di luar kota, laksana seekor kucing ia berlari-lari ke jurusan di mana kuburannya K.H.O. Longciung ada ambil kedudukan. Ia terus sampai di Tugu, di depan situ ia berjongkok, akan keluarkan bahan api, yang ia segera kasih nyala. Dengan tangannya, ia sapu salju yang menimpa Tugu itu. Karena salju turun terus, beberapa kali api tertimpa sampai padam, hingga setiap kali-setiap kali Kio Leong mesti menyalakan pula. Ia bisa bekerja dengan leluasa, karena di tengah tegalan, di waktu tengah malam yang penuh salju itu, lain orang tak nanti kesedihan keliaran ke tempat pekuburan itu. Sekarang Kio Leong dapat ketika akan baka habis bunyinya Tugu itu, setelah membaca, ia jadi tersenyum. Nyata sekarang bunyinya Tugu ada suatu nasihat bagi ia, supaya ia jangan andalkan kepandainya untuk berbuat jahat, bahwa ia justru harus menyontoh Pan Chiao yang pintar ilmu suratnya, Hoa Bok Lan yang gagah perkasa. Hong Sian dan Lia Pin Nio yang gagah mulia. Ia pun dianjurkan akan bakar saja kedua kitab ilmu silat, agar kitab itu tak sampai jatuh ke tangan orang-orang jahat. Mengenai Yos Yau Hau, ia dipesan, kalau ia ketemu pemuda itu, akan ajak itu pemuda datang membaca Tugu ini, agar si pemuda ketahui, tubuh yang rebah di dalam lubang kubur itu adalah satu sahabat baik, yang sudah 20 tahun lebih di atak ketemukan. Dengan itu si Hoa Oudianjurkan cari adik-adiknya lelaki dan perempuan, yang tinggal di rumahnya Lucu Hyapyo Kongkyu. Tentang musuhnya keluarga Yu ini, disebut si musuh ada seorang si Hoa. Bahwa untuk peroleh keterangan perihal permusuhan itu, si Ong Hau Udianjurkan pergi tanya pada KHO B Oucun, kandanya. Sama sekali di situ ada 200 hurut lebih, bunyinya samar-samar. Siapa ketahui sedikit halnya KHO Longchiu dan keluarga Yu, asal ia membaca dengan teliti, ia akan berhasil menangkap maksudnya yang sekedarnya. Demikian dia dengan KHO Longchiu, yang bisa juga mengerti. Pantas guru itu minta sahabatnya membuat Tugu kiranya ada itu pesanan yang si guru buat menyesal karena ia tak keburu menemui Yu Siao Hau U. Sesudah mengerti itu semua, KHO Longchiu cabut pedangnya dengan itu ia bikin lenyat kira-kira 20 huruf yang ada mengenai dirinya, yang lain-lain, ia antap. Selagi api berkelak-kelik, bekerjanya pedang atas batu telah menerbitkan suara. Tiba-tiba Nona Giyok terperanjat. Tau-tau ia merasa ada orang yang tubruk ia dari belakang, tubuhnya terus dipeluk. Tapi berbareng dengan kaget, ia masih bisa geraki tubuhnya, pedangnya menyambar ke belakang. Ia menyerang dengan ia tak tunggu sampai ia sempat menoleh lagi. Orang yang menubruk itu lepaskan pelukannya dengan satu loncatan, ia melesat ke belakang kuburan. Ia menyingkir sambil perdengarkan suara tertawa, ialah suaranya seorang lelaki. Kiao Leong tidak mau mengerti, ia lompat menyusul, ia tidak loncat langsung ke belakang kuburan hanya ke atas kuburan hingga dari situ ia lihat orang yang sedang sembunyi, merupakan satu bayangan hitam. Ia lompat turun, pedangnya sekalian dipakai membacok. Gerakannya ada cepat laksana kilat. Orang serbah hitam itu tidak menyingkir lagi seperti tadi, sebaliknya dengan sebuah golok pendek, ia menangkis. Kedua senjata telah kebentrok satu pada lain, beradu dengan keras, suaranya nyaring. Tapi Kiao Leong segera loncat mundur dengan kaget, karena ia dapat kenyataan, pedangnya sudah sapa tujungnya. Siapa kau ia segera menanya dengan tegurannya. Orang itu maju mendekati, ia berdiri dengan tubuhnya yang tinggi besar dan gagah. Ia pun sudah lantas tertawa. Kiao Leong, jangan takut. Aku adalah Siao Hao, demikian penyahutannya. Sudah lima hari aku sampai di sini, sudah dua kali aku lihat kau, hanya aku tidak berani sembarangan datang dekat pada kau ataupun memanggilnya. Kemarin dahulu malam juga aku pernah datang ke gedungmu, tetapi aku tak tahu kamarmu. Sangat cepat, satu tahun hampir lewat, selama itu aku senantiasa ingat kau. Kiao Leong, mari ikut aku, kita cari tempat untuk bicara. Sembari kata begitu, Poan Tianin datang lebih dekat, tangannya ia ulur, untuk menyekal bahu orang. Dengan sekonyong-konyong, kakinya si Nona terangkat naik berbareng dengan mana goloknya si anak muda terdepak sampai terlepas dan terpental dan ketika Nona ini lanjuti gerakan kaki dan tangannya, selagi si pemuda tercengang, dengan gampang ia berhasil membuat pemuda itu rubuh di salju. Habis itu, bukannya ia maju lebih jauh, Nona ini terus menangis. Buat apa aku ikut kau? Kata ia sambil susut air matanya. Kau, kau seorang yang tak bersemangat. Apa pesanku dahulu? Aku anjurkan kau ubah kelakuan, supaya kau cari kemajuan dan pangkat. Bagaimana jawabmu waktu itu? Tapi sekarang, sudah berselang hampir satu tahun, kau masih tetap berdiam di sini, sebagai penyamun. Mula-mula kau berani susul keretaku, sekarang kau susul aku kemari. Sudah, lekas kau pergi. Lo siang hao merayap bangun, ia pungut goloknya. Ia maju, tetapi ia tidak mau datang terlalu dekat si Nona. Di tempat jauhnya lima tindak, ia berdiri dengan diam saja, cuma laan napasnya ada terdengar. Kiao liong mengawasi, keduanya sama-sama bungkam. Tapi tidak lama, si Nona bertindak menghampiri, akan cekal dengan orang. Jangan kau gusar, ia kata, jangan kau bersusah hati. Ketahuilah, selama satu tahun ini, aku pun sangat berduka sebagai kau, aku selalu ingat padamu, setiap kali-setiap kali aku mengeluarkan air mata. Aku tahu, memang sukar bagimu untuk mencari kedudukan yang baru, tetapi kau sebenarnya mesti ubah kelakuanmu. Kenapa kau tetap menjadi penyamun? Kenapa kau tidak tinggalkan gurun pasir? Kau sekarang tetap ada satu penyamun, maka itu, kera bagaimana kau bisa mengharap nikah aku? Aku ada satu syociya, meski aku mengerti silat, aku bukannya sebangsa perempuan dari kalangan sungai Telaga. Karenanya, aku tidak bisa sembarangan berpisah dari ayahku, akan menjadi istrinya satu kepala berandal. Inilah, kau tentunya mengerti. Maka kalau kau ingin nikah aku, kau harus pangku-pangkat. Kau mengerti atau belum? Kau jangan berduka, sekarang silahkan Kati pergi, untuk selamanya aku akan tunggui kau. Tanda petik. Lo siow hao umanggut, tandanya ia mengerti. Ia tidak kata apa-apa, ia hanya putar tubuhnya, akan berlalu. Tapi Kiao Leong tarik tangannya siow hao u. Lihatlah ini kuburan, ia kata, seraya tangannya menunjuk. Ini ada kuburannya tuan penolongmu, kaha olong ciu. Coba boka bunyinya surat, ditugu itu, di situ ada pesanan untukmu. Nyata, sekalipun hendak menutup mata, ia masih pikirkan urusanmu, hal ihwal selama 20 tahun dari keluargamu. Ia telah tak berhasil mencari kau, ia jadi sudah tinggalkan ini tugu peringatan. Ia bilangkah sebenarnya ada orang siow, bahwa semua adikmu berada pada lucu hiap, yo kong kiu. Musuhmu ada orang siho, kalau kau tanyakan KHOBO cun, engkonya penolongmu itu, kau akan ketahui jelas duduknya perkara. Sekarang ini tentunya KHOBO cun itu sudah berusia sangat tinggi. Yo kong kiu dan itu musuh siho, entah mereka masih hidup atau sudah menutup mata. Dan adik-adikmu, mereka semua tentu sudah besar. Sekarang kau jangan pikirkan aku, kau harus urus-urusan rumah tanggamu sendiri, pergi kau cari adik-adikmu. Hanya aku mohon, jangan lagi kau jadi penyamun, aku ingin orang tidak akan lihat kau pula di tengah lautan pasir. Sembari kata begitu, Kiao Leong awasi mukanya itu pemuda, yang ia dapat kenyataan ada sedikit perok, tampang mukanya kucel, tanda dari kedukaan hati. Maka dengan sendirinya, ia jadi merasa terharu dan kasihan. Jangan bersusah, besarkan hatimu, ia menghibur, dengan suara halus dan menyayang. Siaw hao manggut. Baru sekarang ia buka mulutnya. Aku mengerti, ia kata, suaranya perlahan dan lemah. Sekarang juga aku pergi. Sampai ketemu pula. Ia coba lepaskan tangannya si nona, ia balik tubuhnya akan bertindak pergi di antara salju melulohan. Tubuhnya seperti juga ketutupan salju, yang terus melayang-layang turun. Setelah anak muda itu tidak kelihatan lagi, Kiao Leong cari pedang buntungnya dengan bawah itu, ia lekas lari pulang. Kapan api telah dinyalakan? Heng Leok Nio, yang tunggui si nona, kaget melihat keadaannya nona itu. Pedangnya tak berujung, mukanya sendiri masih meninggalkan bekas air mata. Kau ketemu siapa? Si Ocia tanya Sunio itu dengan heran, ia bicara dengan perlahan. Jangan tanya aku, sahut si nona sambil goyang kepala. Ia sembunyikan pedangnya, ia buka pakaiannya yang ia serahkan pada sinyonya guru, sesudah itu ia terus naik atas pembaringannya, buat terus tidur. Heng Leong ni makipratkan semua salju yang menempel di pakaiannya si nona, yang mana ia terus lipat dan simpan, kemudian ia awasi nona itu, yang kerbongi diri sampai di kepala. Ia percaya si nona tidak tidur, hanya menangis. Maka itu, ia jadi heran dan sangsi. Apakah boleh jadi ia ketemu orang yang dugainya lebih liahai demikian? Nyonya guru ini menduga-duga. Apakah ia ketemu Kang Lemhao atau orang dari pihak langsung dari Ahyap? Kalau benar, inilah hebat. Tanda petik. Oleh karena ia menduga demikian, pegang holiai lekas kunci pintu kamar dan api segera ditiup padam. Di kantor, kedengaran tanda jam yang menyatakan pukul 4. Dari jendela yang setiap kali-setiap kali berbunyi, terdengar suara yang menandakan bahwa salju masih belum berhenti turun. Dan sampai besoknya pagi, salju itu tetap masih turun saja. Dengan cari alasan, pegang holiai pergi keluar, akan melihat tanda apa-apa, tetapi tanda itu ia tak dapat cari. Ia tak menduga bahwa tanda itu lenyap ketindi salju yang turun belakangan, tetapi ia menjadi kagumi bugainya si nona hingga ia jadi bertambah jari. Sejak itu, Kiao Leong jadi kurang kegembiraannya. Musim dingin lewat dengan lekas, musim semi datang menggantikan. Untuk menghibur diri, kecuali ikut ayahnya pergi memburu, sekarang Kiao Leong suka pergi keluar kota, dengan menunggang kuda, ia berpesiar sambil melatih diri. Atau kalau ia kurung diri di dalam rumah, ia belajar menulis huruf atau melukis gambar. Dan kalau malam, ia terus yakini ilmu silat dan panahnya, benar ia selalu berlatih di waktu malam, tetapi sekarang ia tidak menyingkir lagi dari Heng Lyok Nio, hingga Khao Sunio jadi bisa turut berlatih juga, hingga kepandainya nyonya ini jadi bertambah. Oleh karena ini, Pegan Holiye jadi bersyukur pada si Nona, ia jadi semakinan tak ingin berlalu dari gedung itu. Demikian Kiao Leong lewatkan waktunya. Tidak ada orang yang dapat menghibur ia, kecuali Soat Hau, kucing bulu salju yang mungil dan ngarti itu. Dari Los Yau Hau Ia, tidak dapat kabar apa-apa, dan perihal Puan Tian In, ia tak dengar suatu apa. Musim semi terganti oleh musim panas, lalu datang pula musim merontok. Rumput di pekarangan dari hijau muda berubah jadi hijau tua dan akhirnya jadi kuning. Burung-burung wale telah pergi dan datang pula. Pada suatu hari sehabisnya Hari Raya Tiong, yang mendadak ia ke kantornya Giyok Taijin ada datang satu Nona Kozak katanya untuk menemui Giyok Shochia. Di antara orang-orang kantor ada yang ingat bahwa ini adalah Nona Kozak yang dahulu telah tolongi Nona mereka di gurun pasir, maka kabar segera disampaikan ke dalam. Giyok Taipei sudah lantas perintah bajangnya undang masuk tetamu asing itu. B.H.E. datang dengan rambut terkepang menjadi dua kuncir dan mukanya ada memakai pupur, dan kecuali sepasang sepatu kulitnya, pakaiannya mirip dengan dandanan orang Boan. Ia datang dengan menunggang kuda dan dari atas kudanya ia kasih turun kecuali sebatang pedang juga dua potong besar dendeng kuda. Itu pedang ada Toan Goat Kiam kepunyaan Kiyo Liyong, dan dendeng ada oleh-olehnya. Giyok Taipei dan puterinya keluar menyambut tetamu ini ketika ia mulai dipimpin masuk ke pedalaman, ia diundang masuk dan disuguhkan teh dan kue-kue. Ketika dahulu anakku menampak kesusahan di padang pasir, syukur Nona telah tolong padanya, berkata Giyok Taipei, dan ketika ia hendak pulang, Nona pun hadiahkan ia seekor kuda. Kita sebenarnya hendak haturkan terima kasih pada Nona, sayang padang rumput ada demikian luas hingga aku khawatir tak mampu cari kau. Nona, terima kasih banyak untuk kebaikan kau. Biyehe ada sedikit tercengang mendengar itu ucapan sampai ia tak mampu menjawab. Kiyo Leong mengerti duduknya hal, ia lantas campur bicara, akan kesampingkan hal itu, kemudian dengan perkenan ibunya, ia tuntun Nona Kozak itu untuk dibawa ke kamarnya sendiri. Biyehe datang dengan satu tugas, begitu lekas ia berada di dalam kamar si Nona, dari dalam bajunya ia keluarkan sepucuk surat yang terlipat-lipat dan serahkan itu pada Nona rumah. Sambil terima surat itu, Kiyo Leong kedip-kedip mata pada KHO Sun Yeo dan Siu Hyang, akan minta mereka undurkan diri, setelah itu, ia lekas buka surat itu, untuk dibaca. Seperti ia sudah bisa duga, surat itu datangnya dari orang yang ia buat pangenan, yang ia sangat harap-harap. Lo Siow Hao menulis sebagai berikut. Kiyo Leong, istriku yang bijaksana. Sejak kita berpisah, kembali satu tahun telah berlalu. Selama itu, aku senantiasa ingat padamu. Sekarang aku iringi kehendakmu, akan cari kemajuan untuk hari kemudian kita. Aku telah berusaha dan aku peroleh kemajuan. Aku berdagang karena aku pikir, sesudah mengumpul uang, aku baru bisa memangku pangkat. Memangku pangkat bukan soal sukar. Maka aku percaya, paling banyak satu tahun lagi, aku akan sudah bisa naik kereta atau kuda besar, untuk menemui kau, akan siapkan joli terpanjang, guna sambut padam tu supaya orang ranti bilang bahwa suamimu ada satu nghiong. Dengan pertolongan nona biyee, aku kirim suratku ini, supaya kau ketahui tentang aku dan jadi bertetap hati. Bersama ini aku pun ada kirim 20 batang panah, yang aku bikin sendiri, untuk kau simpan. Aku tidak bisa menulis banyak, istriku, maka, sampai lain hari saja. Terimalah. Formatnya, Siau HOU. Terima kasih telah menonton.